Salah satu faktor resiko osteoartritis pun ya secara tidak langsung bisa dari osteoporosis Karena ya kepadatan tulangnya itu berkurang Jadi halusnya ujung atau kepala tulang kerasnya itu jadi tidak rata lah begitu Dapat memicu juga peradangan Nah kalau osteoporosis tidak nyeri Tapi bahayanya adalah kalau jatuh patah gitu Nah kalau osteoartritis penyakit kronis pada sendi Nah salah satu cirinya nyeri Nah jadi yang membedakan antara osteoporosis dan osteoartritis adalah pada nyeri Nyeri saat beraktivitas ya? Kalau lagi dimsi enggak ya? Bisa jadi nyeri juga Oh nyeri juga Kalau ya tergantung derajatnya kan Kalau derajatnya ringan ya nyeri pada saat beraktivitas yang berat saja Tapi kalau sudah sangat berat derajatnya ya sampai mungkin seseorang itu bahkan tidak mampu menggerakkan sendinya Jadi terbatas sekali gerakan sendinya Nah osteoporosis penanganannya adalah Ya sama osteoporosis pun sebetulnya itu proses alami ya Nah semua orang akan mengalami osteoporosis Nah oleh sebab itu Kalau osteoporosis Pencegahannya adalah Pencegahan lajunya maksudnya adalah Dengan mencuplai kalsium yang cukup Jadi nutrisi kalsium yang cukup Olahraga, vitamin D cukup, sinar matahari Sehingga apa? Memperlambat laju osteoporosisnya Kalau osteoartritis ya ditangani Obat-obat simptomatis kan karena ada nyeri tadi Sehingga diberikan obat anti nyeri Kemudian anti radang Kemudian jika memang dokter menilai Perlu pelumah sendi Perlu suntikan di sela-sela sendi Maka dokter akan lakukan itu Nah yang perlu diketahui adalah Sama-sama osteoartritis dan osteoporosis ini ya Tidak bisa dikembalikan ke semula Jadi tidak bisa disembuhkan Jadi yang bisa dilakukan adalah Kita mengurangi gejalanya Membuat nyaman Yang kedua tidak memperburuk Yang ketiga adalah Kita memaksimalkan Supaya seseorang dapat produktif Jadi tiga itu saja Kalau mengembalikan lagi Kesediakala seperti muda lagi Tidak bisa Ditukar juga tidak bisa Tidak bisa Makanya kami sering bercanda Dengan pasien-pasien yang osteoartritis Osteoporosis Ya kalau ibu tidak mau keluhan sama sekali Dok kapan saya sembuhkan Bahasanya begitu Kalau ibu bertanya kapan sembuh Ya sudah paling solusinya adalah diganti Gitu ya Gitu tuker-tuker tambah Tidak ada separfatnya ya Kalau kendaraan bisa tuker tambah Bisa ganti separfat gitu kan Nah makanya ini pelajaran untuk yang muda Bahwa tubuh kita ini Satu paket semuanya ini Tanpa cadangan Tanpa separfat semua Jadi kita dikasih oleh Allah nih Badan yang sempurna ini Fisik jasad ini Dirawat Tanpa suku cadang ya Iya Tanpa suku cadang Dirawat ya Dan Terima kasih.